Intro Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kembali menggelar sidang gugatan pra-peradilan Kinet. Berada di Ruang Kartika, sidang multilevel marketing ini mempertemukan pihak Polres Lumajang selaku termohon dan kuasa hukum PT. Awi selaku pemohon dengan mendatangkan saksi ahli. Saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang lanjutan pra-peradilan terhadap Polres Lumajang oleh tim kuasa hukum PT. Awi memaparkan tentang legalitas perusahaan yang menjual produk Kinet. Solihin, kuasa hukum PT. Awi mempertanyakan tindakan penggeledahan dan penyitaan aset yang dilakukan oleh Polres Lumajang dinilai tidak tepat. Menurutnya, jika ini kasus pidana, maka yang berhak melakukan penggeledahan tersebut bukan dari Polres Lumajang. Ia juga menambahkan, jika kasus penahanan salah saksi asal Mediun yang kini telah dibebaskan oleh Polres Lumajang, menunjukkan bahwa polisi kesulitan melengkapi perkas perkara menjadi P21. Justru, kasus tersebut seharusnya mengarah ke perdata. Kami mendengar sendiri dari saksi mereka yang hadirkan, dua orang anggota penyidik, pembantu penyidik ya. Dari keterangan itu terungkap juga bahwa Pak Karyadi sudah dibebaskan dalam perkaranya, yang LP-nya itu sama dengan LP-nya keren saya, Pak Gita Hattanto. Berarti perkaranya kan tidak bisa, sampai sekarang nih, tidak bisa P21 atau tidak bisa dinyatakan lengkap. Sementara pihak kuasa hukum Polres Lumajang mengatakan, telah bertindak secara profesional dan prosedur. Terlepas dari keterangan saksi, pihaknya tetap akan menunggu hasil putusan Rabu besok. Jadi dalam konteks pemenuhan alat bukti ya, tentu di situ masih ada beberapa yang harus dilengkapi. Selebihnya nanti kita akan, apa namanya, mengenuhi sesuai dengan petunjuk dan juga terhadap yang lainnya. Sebelumnya, pihak PT AWI menggugat Polres Lumajang terkait proses penyitaan sejumlah barang di rumah Gita Hattanto pada 3 Oktober 2019 lalu. Mereka menilai barang yang disita tersebut bukan menjadi bagian dari sistem kinet yang sedang ditangani oleh Polres Lumajang. Dari Gediri, Unggul Dwi Cahyono, BNI Kurniawan, melaporkan. Terima kasih.